Buka rental PS, katanya melanggar aturan loh. Siliki Sales juga menyediakan original key untuk berbagai macam game dan software. Nggak cuma PC game, tapi konsol juga ada loh. Termasuk software pendukung pekerjaan seperti Office. Komplit lah pokoknya. Nggak usah lama-lama, klik link lengkap yang ada di deskripsi. Halo semua, Jun di mana? Budaya membaca di Indonesia, sepertinya boleh dibilang kurang bagus lah ya. Banyak orang, ya termasuk kita-kita yang suka ngerakit PC, lebih milih untuk nanya ini gimana cara pakainya, padahal buku panduannya lagi mereka pegang. Jadi mereka lebih suka diceritain daripada harus baca sendiri. Buat yang sering nonton video saya, mungkin udah lumayan paham bahwa saya sering banget mendorong kamu, kita semuanya, untuk lebih rajin membaca manual book. Bahwa kalau kita beli suatu produk dan kita bingung cara pakainya, biasanya di dalam packingnya sudah ada petunjuk cara pakainya. Tinggal buka, baca, dan seringkali udah ada dalam versi Bahasa Indonesia juga. Nah, permasalahannya adalah ternyata di dalam kardusnya tadi bukan cuma ada buku manual. Biasanya ada lagi satu buku lagi, atau mungkin satu pamflet atau apalah ya, yang ternyata isinya jauh lebih banyak. Bahkan bukan cuma produk aja. Kalau kamu buka suatu website gitu ya, terus kamu beli software atau beli game, itu kamu akan disuguhkan pada tulisan yang ada puluhan atau bahkan mungkin ratusan lembar. Dan di situ kamu akan disuruh ngeklik apakah Anda setuju. Dan dokumen ini biasa disebut dengan EULA, End User License Agreement. Apakah yang ini juga perlu dibaca? Yang pasti EULA ini tidak ada hubungannya dengan cara pemakaian suatu produk atau suatu software. Menurut Wikipedia, EULA ini adalah sebuah legal kontrak antara software developer atau vendor dengan pengguna softwarenya. Termasuk jika produknya adalah sesuatu yang punya bentuk fisik. Hubungannya adalah dengan hukum. Bahwa di situ dijelaskan tentang batasan-batasan hak-hak kita sebagai pengguna itu sejauh apa, kemudian kewajiban kita sebagai pengguna sebatas apa, termasuk di dalamnya hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dengan produk yang bersangkutan. Dan kalau kita beli game atau software secara digital gitu ya, biasanya di situ ada kolom untuk kita contreng. Atau kalau kita belinya adalah barang secara fisik, itu dengan membeli berarti kita udah otomatis dianggap setuju. Tanpa harus mencontreng apapun, kita dianggap sudah oke dengan aturan yang mereka buat. Tapi sejauh ini saya yakin 99,9% dari kita gak ada yang membaca EULA tadi. Jadi asal beli, yaudah ambil pake. Tapi hati-hati bre. Karena di situ sebenarnya ada aturan-aturan yang bisa aja kalau pas kita lagi sial, kena balik ke kita secara hukum. Kalau sampai kita menggunakan produknya dengan cara yang salah. Ah, tapi gak mungkin lah kita beli suatu produk, habis itu kena tuntut gara-gara kita melanggar license agreement-nya. Ya, bukan masalah bisa atau gak bisa, tapi selama di situ adalah aturan tertulis yang sudah kita setujui, tetap ada kemungkinan semuanya kembali ke kita kalau sampai dilanggar. Salah satu hal yang lagi rame sekarang adalah soal pencurian data pribadi, kemudian dijual. Nah, dulunya hal ini tidak menjadi sorotan. Artinya setiap kali kita buka suatu website, kita gak tahu apakah mereka mencuri data kita atau enggak. Tapi belakangan banyak orang yang sadar bahwa datanya tercuri dan akhirnya mereka menuntut perusahaan-perusahaan tadi dan ternyata perusahaan-perusahaan itu kalah di pengadilan. Dan sekarang aturan menjadi lebih ketat. Bukan lagi mereka gak bisa ngambil data kita, tetap bisa diambil tapi harus dengan persetujuan kita. Makanya setiap kali kamu buka suatu website, biasanya akan muncul peringatan bahwa website ini menggunakan cookies, di mana salah satu fungsinya cookies adalah merekam segala sesuatu yang kita lakukan di website tersebut. Dan di situ kita dimintai persetujuan. Apakah kamu mengizinkan website tadi untuk merekam semua kegiatan kita atau enggak? Dengan kita pilih oke, berarti kita udah setuju. Dan ini bukan sembarangan, breh. Dengan kamu mencontrekan sesuatu dan kamu mengatakan oke, itu secara hukum artinya hampir sama seperti kita menandatangani persetujuan sebuah dokumen. Dan secara hukum, hal ini bisa kita pakai untuk menuntut perusahaan-perusahaan tadi. Tapi sebaliknya, gimana kalau seandainya perusahaan tadi yang balik menuntut kita karena kita melanggar agreement yang sudah kita tandatangani. Hari ini mungkin kita udah jarang banget ngeliat rental film gitu ya. Orang yang nyewa ANCD atau DVD movie. Karena sekarang semuanya udah serba digital. Kita tinggal download, kita tinggal streaming, beres. Tapi di tahun 2000-an, itu rental CD dan DVD masih menjamur, breh. Jadi kalau mau nonton film, datang ke rentalan, sewa VCD atau DVD gitu ya. Nah, dari dulu, yang kita tahu adalah kalau kita nyewa DVD yang bajakan, itu berarti salah. Yang nyewain melanggar hukum, kita pun juga sebenarnya melanggar hukum. Tapi tahukah kamu, kalau ternyata menyewakan DVD film yang original sekalipun, itu juga bisa melanggar hukum. Buat para kolektor film atau kolektor game yang biasa ngumpulin fisik game atau filmnya bentuk DVD atau bentuk Blu-ray, itu biasanya udah pada familiar dengan tulisan di packing-nya not for rental atau not for resale atau for personal use only. Pokoknya intinya adalah bahwa CD tersebut hanya boleh dipakai untuk keperluan pribadi dan nggak boleh disewain, nggak boleh juga dijual lagi. Dan di dunia digital sekarang, hal itu juga masih berlaku. Walaupun kamu beli gamenya bukan dalam bentuk fisik CD-nya, kamu belinya langsung dari Steam atau dari Epic, itu sebenarnya kita juga perlu tahu sebenarnya agreement-nya itu seperti apa. Apakah boleh setelah kita beli, terus kita buka warnet, habis itu kita rentalin ke orang lain. Jangan-jangan itu melanggar hukum. Di sini ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa di saat kita membeli sebuah film, lagu, game, atau software, atau apapun lah ya, itu ternyata kita bukan membeli barangnya. Kalau kamu beli game Call of Duty misalkan, itu bukan kamu jadi pemilik gamenya Call of Duty, nggak. Yang kamu dapat adalah hak untuk memainkan. Begitu pula kalau kamu beli lagu, kayak misalkan kamu langganan di Spotify gitu ya, itu bukan lagunya jadi milik kamu dan bebas kamu seberluaskan, nggak. Yang kamu dapat hanyalah hak untuk mendengarkan lagunya, termasuk film, software, dan segala macam lainnya, semuanya punya aturan yang sama. Dan sebagian besar dari mereka mempunyai aturan for private or home use only. Dan tidak boleh digunakan untuk keperluan komersial. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa praktekin, kamu beli aja sih di lagu yang original, atau kamu langganan Spotify gitu ya, habis itu langsung kamu broadcast sendiri. Kamu upload lagu yang barusan kamu beli, atau kamu langganan, kamu upload ke YouTube pribadi kamu, kemudian kamu monetisasi. Udah bisa dipastikan, kamu bakal kena klaim copyright, karena kamu tidak memiliki hak atas lagunya. Yang kamu punya adalah hak untuk mendengarkan lagunya di rumah, sendirian, bukan untuk disebarluaskan, apalagi mengambil keuntungan material dari situ. Gimana dengan radio dan Spotify? Kok mereka boleh? Karena mereka punya agreement sendiri. Yang mereka beli bukan lisens untuk pribadi, tapi lisens yang memang untuk dijual atau disewakan kembali. harganya udah pasti beda. Dan sepertinya hal ini masih belum menjadi budaya Indonesia. Yang kita tahu masih dalam sebatas bahwa, oh barang kamu original, oh barang ini bajakan. Kita belum sampai keranah bahwa barang original itu sebenarnya nggak boleh dikomersilkan. Untuk aturan lengkapnya, kamu bisa cari sendiri di buku aturan copyright. Tapi cari sendiri, soalnya ribet banget. Nah, sekarang kembali ke rental PS. Yang tadi awal udah saya sebutin, bisa jadi melanggar hukum. Sejauh ini yang kita bahas tentang rental PS adalah, apakah kamu bakal ngerentalin PS yang gamenya bajakan atau yang original? Dan yang dibahas di mana-mana ya tentang itu doang. Apakah Sony dengan PlayStation-nya juga punya peraturan yang sama? Bahwa barang yang kita beli, itu sebenarnya hanya boleh untuk kita pribadi dan nggak boleh dikomersilkan? Langsung kita lihat aja di kardus PS-nya, bre. Di situ bisa kita lihat tulisan yang lumayan gede. Commercial use and rental are prohibited. Kurang jelas apa? Tertulis udah. Tidak boleh untuk keperluan komersial. Kemudian kalau kita lihat di salah satu pasal, EOLA-nya Sony PlayStation, di situ tertulis, You may not lease, rent, sub-license, publish, modify, patch, adapt, or translate system software. Buat yang belum tahu artinya, di situ kita nggak boleh ngerentalin. Kemudian kita nggak boleh mempublish. Mempublish itu berarti mungkin kita siarkan, entah di mana gitu ya. Kemudian kita juga nggak boleh memodifikasi sistem software-nya. Jadi kalau kamu berusaha menjelbreak PS-nya, biar bisa menjalankan game bajakan, itu termasuk melanggar hukum. Dan di dalam satu kalimat tadi, menjelbreak yang arahnya membajak, itu punya level yang sama dengan menyewakan PS-nya. Jadi merentalkan PS kamu, punya konsekuensi hukum yang sama seperti membajak game PS-nya sendiri. Masih kurang yakin? Kita lihat lagi pasal lanjutannya. You must not use software commercially. Terus ada lagi, Do not use the PSN or any of its products for or associate them with any commercial activity. Terus nih, ada lagi, You must not commercially exploit UGC without our consent and the consent of the software publisher. Dan terakhir, You agree that you will not directly or indirectly use PSN in any way for any commercial purpose. Intinya satu, kamu tidak boleh menggunakan PS dan semua produknya untuk keperluan komersial. Seandainya akan kamu gunakan untuk keperluan komersial, kamu harus dapat izin dari Sony atau dari developer software-nya. Dan hati-hati, keperluan komersial ini bukan hanya sekedar menyewakan PS atau menyewakan gamenya, tapi termasuk nih, misalkan kamu buka cafe, kemudian disitu kamu sediain satu TV yang ada PS-nya dan pengunjung boleh main gratis, itu juga termasuk komersial. Karena PS-nya kamu gunakan untuk menarik pelanggan datang. Terus gimana dengan konten kreator yang menggunakan PS dan gamenya untuk berkreasi? Kalau kamu memang berencana untuk melakukan itu, cari sendiri aturannya. Jadi, udah punya gambaran ya, bahwa yang saya katakan tadi bahwa rental PS itu melanggar hukum, bukan saya terus nembak rental PS ini penjahat semua. Enggak. Saya cuma pengen ngasih tau aja bahwa yang kita lakukan dengan ngerentalin PS itu sebenarnya melanggar aturan dari Sony. Memang sih, kemungkinannya kecil banget untuk Sony bakal datang dan menuntut kita karena menggunakan software-nya untuk rental gitu ya. Tapi in case hal itu terjadi, kalau pas memang nasib kamu, kamu perlu tahu bahwa sebenarnya yang kamu lakukan itu melanggar aturan dari pemilik barangnya. Saya sendiri juga belum pernah dengar ada rentalan yang dituntut sama Sony gitu ya. Dan juga jaman dulu rental film gitu, rental DVD, dari awal mereka booming sampai sekarang udah punah, saya juga belum pernah dengar ada rentalan yang dituntut langsung sama si pembuat filmnya. Di sini, saya cuma mau ngasih tau aja bahwa di dalam End User License Agreement itu terdapat aturan-aturan yang berhubungan dengan hukum. Dan ini sangat diperlukan untuk kamu yang berencana menggunakan software, game, atau film untuk keperluan komersial. Baca bener-bener aturan hukumnya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain. Terima kasih telah menonton!